Hai semua, kali ini aku mau bikin ayam kecap untuk mie ayam Ini tuh rasanya enak banget Pokoknya teman-teman wajib banget coba resepnya karena seenak itu Dan buat teman-teman yang penasaran cara bikinnya gimana dan apa saja bahannya Ikutin videonya hingga selesai ya Langkah pertama disini aku udah siapkan air sama daun salam dan juga 1 sendok teh garam Kemudian disini ada ayam 1 ekor udah aku pisahkan dan sama tulangnya ya kayak gini Nah kemudian ini kita rebus aja Sampai dia keluar busanya Nah seperti ini sudah cukup ya Kemudian ini kita cuci bersih Kita buka ini ya Dan sisihkan dua buku kemudian sini aku merupakan cabai Nah langsung tuh di kayak gini Kita coba ya Nah ini kita haluskan seperti ini hasilnya Kemudian cabainya ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk bumbu ayamnya disini Sudah aku tulis teman-teman bisa screenshot Nah kemudian ini kita haluskan Panaskan minyak secukupnya aja Kemudian ini kita tumis bumbunya yang sudah dibikin tadi Kemudian tambahkan juga Daun salam Sereh Langkuas kemudian daun jeruk Kemudian ini kita masak sampai dia bener-bener harum ya Nah disini tadi aku lupa menambahkan ketumbar Sama kunyit dan juga merica bubuk Nah ini udah aku kasih Untuk tekerannya aku tulis di kolom deskripsi ya Nah kemudian ini kita masak sampai dia bener-bener matang Setelah bumbunya matang kita masukkan air yang sudah rebus tadi Kita aduk sampai dia tercampur rata Kemudian tambahkan air setelah tercampur rata kayak gini ya Airnya secukupnya aja Nah ini kita masak sampai dia bener-bener didih Kemudian kita sudah mendidih Masukkan juga Bulapasir Dan juga garam Dan juga penyedap ya Kemudian tambahkan kecam lagi secukupnya Kemudian ini kita masak sampai airnya bener-bener ngusut Nah disini aku masaknya tuh Masih ada airnya gitu ya Tapi kalau teman-teman mau agak berkurang airnya Bisa dimasak sampai airnya mengering ya Cuman disini aku pengen yang ada air kayak gini Nah ini udah matang Ini kita matikan apinya Kemudian disini untuk minyak aku pakai Indomie soto kayak gini Nah untuk minyaknya tuh sesuai selera aja ya Mau pakai mie ayam itu juga boleh ya Nah kemudian disini tuh Sebenernya ayamnya tuh udah berase banget ya Udah enak Nggak perlu tambah bumbu ini lagi Tapi ini aku pakai Karena pengen Tapi aku makanya tuh nggak banyak ya Sama setengahnya aja Kemudian disini didihkan air Lalu masak baso Ini basonya aku beli jadi Kemudian disini aku rebus minyak Nah kalau sudah matang ini kita Aku masukkan ke dalam mangkok Kemudian juga disini aku udah masuk sawinya Sawi hijau Nah untuk yang suka toge Boleh banget jadi tambahin toge Kayak gini Kalau nggak suka bisa di skip Nah kemudian kita ambil daging ayamnya Kita masukin ke dalamnya Kayak gini Kemudian tambahkan cukup Kemudian tambahkan air Cukupnya aja Nah dan ini dia hasilnya Ini udah aku tambahkan saus ya Sama bawang goreng Sama daun bawang juga Nah kemudian ini Aku kasih daun bawang Sama bawang goreng Dan juga aku kasih Sambos Nah ini sambolnya Aku kasih juga Nah ini dia Mie ayamnya sudah jadi Ini rasanya asli Enak banget Ayamnya tuh enak banget Pokoknya temen-temen Wajib banget coba resepnya Oke segitu aja Video dari aku Semoga videonya bermanfaat Semoga suka ya Dengan videonya Dan jangan lupa like Jadi temen-temen suka dengan videonya Dan jangan lupa like Sampai jumpa